Oke selamat datang di channel saya Dream Wombat Saya adalah anak umur 17 tahun Yang kerjaannya minta duit sama bapak Mudah-mudahan berhalusinasi ya Siapa tau gue bisa kebeli moge Gitu ya gak tau juga gitu Oke disini saya akan melanjutkan materi saya sebelumnya Ya maklumnya saya orang miskin Gitu ya gak bisa apa-apa Saya cuma halusinasi Liat aja baju aja bolong-bolong gitu ya Terus makan ya beginilah gitu ya Ini bukan makanannya orang miskin sih Ini makanan fancy gue Wah gue fancy banget gue udah seneng banget Bisa makan ini cemilin Oke Gue bakal bahas putar Apa namanya nih Ini namanya timing Gue bakal bahas soal timing pengapian Sama bahas camshaft Sorry ya gue sambil makan Jadi gini Kalau misalnya kita bicara soal timing Yang paling optimal adalah Pembakaran ledakan di Derajat 8 sampai 12 derajat Nah cara taunya Cara taunya gimana Karena sangat mudah Kita bisa lihat dari Apa namanya Profil peak powernya dia berapa Kita ambil contoh disini Katakanlah Sebuah motor Dengan ideal 1100 Dan peak powernya di 8500 RPM Terus kita menentukannya gimana Karena biasanya dari pabrik itu fix di 8 Karena kecuali memang motornya itu performance oriented Nah kita bisa menghitung itu Ini masih yang bukan yang injeksi ya Bukan yang FE Karena FE agak ribet lagi Dia ada SCU nya Oke Jadi kita bahas dulu yang agak mudah Yang masih Biasanya si platina Yang kayak gini Intinya sama sih Oke Jadi Yang harus diperhatikan Saat kita merubah timing pengapian Adalah Ini nih Delay Delay nya Jadi gini loh Simpelnya Saat piston Bergerak Saat piston itu Saat piston itu bergerak Dia punya kecepatan Nah Kecepatan piston Berbeda-beda Setiap Naik Kecepatan Setiap naik RPM Rotasi per manit Maka Delay nya juga akan semakin Tinggi Karena apa Yang namanya elektronik Puls Atau sinyal Dari Dari pick up ulcer Atau segala macem Biasanya ada sensornya juga Itu kecepatan Sangat konstan Gitu loh Jadi misalnya kecepatan Nol sekian detik Maka ya sudah Tiap RPM Dia akan terus seperti itu Yang berubah apa Yang berubah itu adalah Peak power Atau titik pengapiannya Jadi misalnya contoh Disini Kita udah bikin Contoh ringan Dia Idol nya 1100 Nah idol itu pasti Di atas Di atas 0 TMA Dia gak mungkin Di bawah 0 TMA Karena Idol Itu berarti tandanya Dia udah memasuki Pengapian di atas TMA Kalau di bawah TMA Dia antara looping Atau gimana lah Bisa jadi malah Ledakannya kebalik Gitu Nah Idol itu di bawah Di idol itu di atas 1 TMA Nah ini kita Kasih contoh Dia di peak power Di 8500 8500 itu di 8 derajat Berarti Perbedaan derajat Perbedaan derajat Itu ada di 1000 Tantang 1062 RPM Jadi setiap 1062 RPM Dia ada Pergeseran 1 derajat Entah ke atas Ataupun ke bawah Artinya Kalau kita mau meningkatkan Atau mau memaksimalkan Karena balik lagi ya Semakin tinggi peak power Maka semakin tinggi juga power Gitu loh Karena itu dari energi Yang ditranspusikan menjadi Energi putar Di ground sub Gitu ya Kalau misalnya agak bingung Nanti Penjelasan di video lain ada Oke Nah Misalnya contoh kita mau geser Gitu ya Limit RPM standarnya Ini ada di 10500 Standarnya 10500 limitnya Nah kalau kita mau geser Jadi misalnya contoh Di RPM 10500 Peak powernya 10500 Jadi dari 8500 Dia sampai 10500 Nah Ini kita bisa hitung Oh Timing pengapiannya Tanpa kita rubah Itu masih ada di Di derajat 9,9 Nah Untuk merubahnya Peak power dari 8500 Ke 9000 Ke 10500 Itu ada berbagai macam cara Salah satunya Bisa dikatakan dengan Merubah profil camsaf Jadi profil camsaf Kalau misalnya Kita lihat disini Semakin Kecil Apa namanya Overlapnya Antara clap out dan clap in Karena gini loh Ingat ya Kalau misalnya Mesin patah Itu ada 4 siklus Stroke yang pertama Itu adalah in Stroke yang kedua Adalah compress Jadi stroke pertama in Stroke kedua adalah compress Stroke ketiga Adalah Ledakan Stroke keempat adalah buang Nah Stroke yang keempat Ini ngebuang Ngebuang Nah saat ngebuang Clap out Clap out itu ngebuka Nah ngebukanya itu kan Berarti dari profil cam Cam Sorry Profil cam Nah saat Itu ngebuka Ada posisi Dimana dia overlap Dengan clap in Karena bentuknya kan setengah Setengah bola Bukan setengah bola Satu bola Dan setiap dua putaran Camsaf Sama dengan satu putaran Eh Dua putaran mesin Sama dengan satu putaran Camsaf Jadi pasti ada overlap Kenapa dibuat overlap Kalau gak dibuat overlap Nanti clapnya kebuka Terus-terusan Tiap putaran Enggak Kebukanya itu Setiap-setiap Diputukan aja Oke Nah Jadi Pasti ada overlap Nah semakin tinggi overlapnya Karena saat overlap Berarti kan clap in Sama clap out kebuka Secara bersamaan Itu tujuannya adalah Untuk memperlancar Air flow rate Gitu Jadi berapa sih Yang nilain Bukan air flow rate ya Tapi air flow speed Jadi semakin tinggi Maka tekanan dalam chamber Juga semakin tinggi Tapi itu artinya Dia makin boros Gitu Karena pasti ada fluida Yang terbuang keluar Ke kenal pot Gitu loh Karena saat clap innya kebuka Mulai kebuka Clap outnya masih kebuka juga Gitu Dan ini harus diwaspadai Gitu loh Karena Kalau misalnya tidak Diperhitungan dengan baik Ada kemungkinan Ledakan dari chamber Itu bisa balik ke Karburator Atau throttle body Gitu Nah biasanya Rata-rata untuk model performance Itu perbedaan Ininya Perbedaan Apa P P Ininya Sekitar 90 derajat Gitu kan Nah tapi ya berarti Itu harus dihitung lagi Gitu Jadi perbedaan Dulas itu Gak bisa ditentukan Secara Ini Kita harus menghitung Berapa Sudut clapnya Gitu loh Nah jadi Simpelnya seperti itu Jadi pertama yang harus diperhatikan adalah Delay Dari pick up pulsar Ke Busi Itu harus diperhitungkan semua Dia berapa detik No, sekian detik Cara menghitungnya Tadi gue udah Gak usah Ini Kameramennya Ngeselin Gak usah Gak usah Ini Gak usah Jadi bisa kita perhitungkan Gitu loh Jadi pick powernya berapa Delaynya berapa Gitu Nah yang paling penting adalah Kita gak boleh sampai Di 45 TMA Gitu Yang mau cari aman 40 TMA Kenapa? Karena kalau misalnya Keadaan piston Itu sudah drop Di bawah 45 TMA Kondisi Stang Itu sudah terlalu miring Ya Stang itu terlalu miring Dan berpotensi Melintir Gitu loh Makanya motor Kalau RPMnya ketinggian Itu biasanya Stangnya kena Kalau pistonnya kuat Stangnya yang kena Kenapa? Biasanya di motor-motor yang agak lama sih Kenapa bisa seperti itu? Karena saat dihitung Delay timingnya Itu dia melewati Batas aman Gitu Nah Itu tadi Yang buat motor sekarang sih Gak terlalu ya Gak sampai melintir Karena biasanya Timingnya juga CDI Apalagi Sudah pakai CDI CDI itu ada programnya sendiri Dan kemudian SCU SCU apalagi Dia bisa SCU-nya itu bisa mikir Oh dia masih sekian ribu RPM Oke Berarti dia pakai Plus Oh dia sudah Sekian ribu RPM Berarti dia pakai Minus Gitu loh Jadi Dikurangi waktunya Gitu loh Makanya sensornya Agak lebih ribet Nah Untuk yang mesin SOHC Itu agak mudah Menentukannya Karena Untuk mesin SOHC Karena dia single overhead Comes off Ya Dia titiknya itu satu Jadi perbedaan Perbedaan sudut cam Itu lebih mudah diperhatikan Biasanya hanya berbeda Sekian grajat Nah tapi Untuk yang mesin DOHC Karena Kalau misalnya kita lihat Bentuk headnya Kalau misalnya Bentuk headnya itu Tidak Ya kemarin udah dibahas Di bahasan Slepungunya ya Jadi kalau misalnya DOHC Dia banyak bermain Di profil cylinder head Jadi profil cylinder headnya Agak miring Gitu loh Lebih miring bahkan Nah itu Artinya Sudut clampnya juga semakin miring Nah ini bisa kita lihat disini Saya sudah bikin contohkan Ya Nah saya sudah bikin contohkan disini Ya Kalau dia miringnya seperti ini Ini bisa dihitung sebetulnya Dihitung sudutnya berapa Gitu Nanti dikurangi Karena sudutnya Yang di bagian Kena sama cylinder head Itu pasti 90 derajat Atau siku-siku Tapi Kalau misalnya Ditarik garis ke atas Gitu ya Ini menyesuaikan dengan Topnya dia berapa Jadi mengukurnya pas top Gitu Nanti kelihatan Berbedaan sudutnya berapa Jadi kalau gak punya dial Dia bisa pakai dial Atau gampangnya pakai dial Nah ini teorema Pidak goras Agak rudat Memang Tapi ini bisa digitung Gitu Nah Kembali Konsepnya Kalau misalnya kita mau nyari Peak power yang tinggi Berarti kita overlapnya tinggi Ya Kemudian Bukaan clapnya Lift cam Lift camnya juga tinggi Gitu Dan profilnya juga Dia Ya overlapnya Jadi overlap Antara cam 1 Sama cam 2 Itu cukup tinggi Gitu Oke Nah kemudian kemarin Saya akan membahas Sesuatu yang lain Yaitu Katanya ada yang Bilang kalau misalnya Perbedaan profil cam Camnya gemuk Sama camnya kurus Ada perbedaan Gue gak tau ya Yang dia maksud Seperti apa Persisnya Cuma Secara fisis Itu gak mungkin ada perbedaan Karena Profil cam Jadi kan cam self Itu kan dia bulat Kayak gini kan Nah ini ada baseline nya Baseline nya berapa Perbedaan baseline Itu tergantungnya Hanya pada Ukuran Sub nya Gitu Jadi balik lagi ke Definisi Single overhead Come sub Dual overhead Come sub Yang disebut dengan single Berarti sub nya cuma satu Yang disebut dua Berarti sub nya ada dua Semakin besar sub nya Maka baseline nya Dia akan semakin tinggi Gitu loh Walaupun resikonya Kalau misalnya sub nya terlalu tinggi Eh sub nya terlalu besar Dia akan membuat beban Gitu kan Kalau sub nya terlalu kecil Dia akan semakin rentang Gitu Nah yang penting Yang harus diukur adalah Clap nya Itu ada di bukan Derajat berapa Untuknya di derajat berapa Nanti ketemu Overlap nya berapa Nah yang biasanya Orang sebut durasi Itu adalah Lamanya berapa Lamanya dia di berapa Derajat Tapi kenapa Hitungannya sampai Ratusan Gitu ya Itu karena mereka Menghitungnya dari Crumbs up Bukan dari Derajat cap Gitu loh Oke Apa itu Apa Kamera Oke jadi Sekian dari gue Green Mombat Gue mau lanjutin Nyemilin Bukan nyemilin Ini makanan utama gue Sebagai Orang yang paling berhalusinasi Sekian dari gue Kursi gue udah mulai Tutup Tadi Padahal udah buka Yaudah Kursi jelek Oke Kalau Nanti pembahasan selanjutnya Itu akan membahas Soal Apa namanya Kenapot lah Mungkin gue bakal Ngebahas soal kenapot Atau soal yang lainnya Profil camp udah Timing udah Sekian dari gue Green Mombat Out